. Update informasi P3K hari ini, berdasarkan informasi yang dilansir dari JPNN.com rekrutmen P3K 2022 siap digelar, kapan seleksi PPPK tahap 3. Simak penjelasannya sampai selesai. Pemerintah memastikan akan menggelar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau PPPK 2022. Tidak hanya PPPK guru, tetapi juga PPPK nonguruh. Hanya saja, jadwal seleksi PPPK 2022 belum ditetapkan. Kapan seleksi PPPK tahap 3 juga belum jelas. Juga belum ada kepastian apakah jadwal seleksi PPPK tahap 3 digabung dengan seleksi PPPK 2022 ataukah masih masuk dalam formasi PPPK 2021? Data Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran rekrutmen PPPK 2022 formasi guru sudah disiapkan sebesar Rp220,8 miliar. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp167,1 miliar berasal dari Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran atau Setsaba 999,08. Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, dana Rp167,1 miliar tersebut saat ini sedang dalam proses dimasukkan dalam daftar isian pelaksana anggaran, DIPA. Made Arya juga menyebutkan seleksi PPPK guru 2022 ini ditanggung Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Budristek dengan menggunakan DIPA Ditjen Guru Tenaga Kependidikan, GTK. Pada seleksi PPPK Guru 2021, alokasi anggaran yang digunakan sebanyak Rp192,3 miliar. Angka ini, kata Made Arya, bertambah pada seleksi PPPK 2022. Jadi, anggaran seleksi PPPK Guru 2022 sudah ada ya, kata Made Arya dalam rapat dengan pendapat RDP, dengan panja formasi GTK PPPK 2022 Komisi 10 DPR RI, Senin 28 Maret 2022. Tidak hanya anggaran seleksi, untuk gaji PPPK Guru sesuai kuota yang dibutuhkan Kemendik Budristek sebanyak Rp758.018, menurut Made Arya, sudah disiapkan juga. Anggaran gaji PPPK Guru sudah diperhitungkan dalam Dana Alokasi Umum, DAU, dimulai Oktober tahun 2022. Dia juga menyebutkan bahwa negara punya uang untuk membayar seleksi hingga gaji PPPK Guru sebanyak Rp1.147.887. Kemenkeu bahkan sudah mengirimkan surat kepada masing-masing pemda lengkap dengan perincian anggaran gaji PPPK 2021 dan PPPK 2022. Gaji PPPK ini sifatnya airmark atau penggunaannya spesifik sehingga tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya, ucapnya. Jika sampai Desember tahun 2022 dana tersebut tidak terpakai, lanjut Made Arya, maka menjadi sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya. Artinya dana tersebut harus dikembalikan ke negara. Sementara, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan, pemerintah akan memperbaiki sistem rekrutmen PPPK Guru 2022. Yang menjadi poin utamanya adalah 193.954 guru honorer yang lulus passing grade, tetapi tidak ada formasi PPPK 2021 akan diprioritaskan pada pengadaan PPPK 2022. Mereka tidak akan dites lagi dan hanya menjalani verifikasi validasi. Selain itu dalam seleksi PPPK 2022, guru honorer dengan masa kerja di atas 3 tahun akan dibedakan dengan pelamar baru. Pelamar baru ini baik yang masa kerja di bawah 3 tahun maupun belum pernah mengajar. Jadi, seleksinya akan dibedakan antara guru honorer dan pendaftar baru, Pungkas Alex Denny. Lanjut teman-teman informasi yang dilansir dari Super Radar Bojonegoro di Dominasi Guru, usulkan 4.897 formasi PPPK di Bojonegoro. Usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun ini cukup banyak. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan BKPP memastikan tahun ini mengusulkan 4.897 formasi. Jumlah itu naik drastis dibanding sebelumnya hanya 1.516 formasi. Kenaikan usulan karena ada formasi susulan dari Dinas Pendidikan, Disdik. Kuota yang diusulkan Dinas Pendidikan sebanyak 3.924, ungkap Pej Kepala BKP PA Ansyahbana kemarin 29 Maret 2022. Awalnya kuota PPPK akan diusulkan 1.515. Dari jumlah itu Disdik menerima kuota paling banyak, yakni 543 formasi. Namun, kuota itu masih kurang. Disdik menerima banyak masukan berbagai kalangan. Sehingga, usulan kuota Disdik ditambah menjadi 4.897 formasi. Aan menjelaskan, formasi itu belum diusulkan ke Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpark. Rencana mengirimkan usulan ini April mendatang. Sebenarnya, lanjut Aan, usulan sudah dilakukan sejak Desember 2021. Namun, adanya usulan tambahan, bisa dilakukan perbaikan. Kemenpark juga memberikan waktu bagi daerah ingin melakukan perbaikan usulan kuota. Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arief Ida Rifai berharap kuota diusulkan itu bisa terima semua. Sehingga, kesempatan masuk sebagai PPPK semakin lebar. Banyak honorer sudah layak jadi PPPK karena masa pengabdian lama.